Hak orang tua kita di atas kita ini adalah kita berbakti kepada mereka dan membuat mereka bahagia, khususnya berbakti kepada orang tua itu lebih dibutuhkan jika orang tua sudah sepuh, benar-benar pada saat itu dibutuhkan. Kalau mereka sudah sepuh itu lebih dibutuhkan pada saat itu, kalau orang tua kita masih gagal, masih sehat, mungkin gak perlu kita. Tapi pada saat beliau sudah sepuh, beliau sudah tua, itu pada saat itu perlu anaknya. Dia sudah membesarkan, sudah mendidik, sudah mengeluarkan uang besar. Jika engkau ini tidak memberikan perhatian kepada orang tua, kalau sudah tua, itulah sangat menyidihkan dan menyakitkan hati mereka. Dan benar-benar pada saat itu perlu senyumnya anaknya, pedulinya anaknya. Kadang-kadang dia tidak perlu harta, cuma dia perlu apa? Kasih sayang, perhatian, ayah gimana sehat. Kadang-kadang dia chat sama temannya berhari-hari, berjam-jam, gak ada busannya. Tapi di giliran dia berbicara dengan ayahnya, dia cuma hanya beberapa detik saja. Ngobrol sama ibunya ya, cuma sebantas biar dia bilang anak berbakti. Padahal anak betul-betul seharusnya ketika orang tua membutuhkan pada saatnya itu, pada saat tersebut adalah kita wajib dan diminta untuk berbakti lebih daripada dibutuhkan pada masa muda orang tua kita. Al-Hassad bin Ali, cucu Nabi, kalau makan sama ibunya di satu nampan, beliau membiarkan ibunya makan lebih dahulu. Ditanya kenapa? Kata beliau, aku takut durhaka kepada ibuku. Nanti beliau sudah lihat makanan ini, saya ambil duluan. Saking gitu, beliau takut durhaka kepada ibunya di dalam hal sekecil itu. Maka durhaka kepada orang tua itu adalah hal yang dibalas oleh Allah di dunia. Sebagaimana kita berlakukan, akan diperlakukan oleh anak kita. Jangan nunggu sampai kiamat. Di dunia kita akan merasakan dan mendapatkannya. Orang tua kita kalau sudah tua, sudah sepuh, pada saat itu benar-benar dia perlu dan membutuhkan perhatian. Kita perlu bangga depan orang bahwa ini ayah saya. Saya tidak perlu malu ketika saya share foto ayah saya dan ibu saya. Ketika pacaran saja di Instagram itu sudah banyak puluhan foto, setiap hari ganti. Pacaran hari ini upload status. Aku bercama sintaku. Besoknya lagi aku bersama manisku. Bersama lagi aku bersama maduku. Ganti, sudah kayak mobil, kayak angkot. Naik turun, naik turun. Tapi dia tidak pernah upload foto ayahnya dan ibunya. Sebagian kita malu upload foto ibunya dan ayahnya. Tidak, justru harus upload. Kenapa? Saya tidak malu ini ayah saya. Saya sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai ulama ketemu ayahnya. Apapun itu, tunduk kepada beliau. Karena dari situ, dari sulbi beliau, kita sudah berada di dunia ini. Kalau tidak ada orang tua kita, kita pasti tidak berada di dunia ini. Harus kembalikan nikmat kepada Allah. Harus kita bersyukur kepada Allah. Jangan karena diberi nikmat, kita sibuk dengan nikmat. Kita lupa dengan sambung beri nikmat. Allah Jalla Jalalu. Dan perhatikan dan pandanglah orang tuamu, bahwa beliau ini adalah jalan menuju ridhanya Allah. Cinta pertamaku. Ayah adalah cinta pertamaku. Dan beliau sebagai suri tauladan untuk anak-anaknya. Yang kita semua ikutin. Ada anak yang mirip dengan ibunya. Kelakuannya, bahasannya, cara berbicaraannya, cara tidurnya, cara makannya. Dan ayah adalah suri tauladan kita. Qudwa hasanah. Uswa untuk kita. Walaupun Rasulullah di atas segala-galanya. Tapi kadang-kadang kita melihat contoh yang ada di sekitar kita. Meniru ayah, meniru ibu, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton.